Intro Dalam rangka memperingati hari ulang tahun TNI ke-77, Kodim 1421 Pangkep gelar Donor Darah di Aulama Kodim 1421 Pangkep selasa 10 Oktober 2022. Tak hanya Donor Darah, Kodim juga melaksanakan beberapa kegiatan yakni ziarah makam pahlawan di TMP, pemberian makanan tambahan untuk anak stunting, anjang sana ke panti asuhan dan doa bersama. Kegiatan ini kata Dandim, diawali dengan melaksanakan ziarah di Taman Makam Pahlawan, lalu dilanjutkan dengan Donor Darah, di mana Donor Darah ini ditargetkan minimal sebanyak 100 pendonor dan melibatkan seluruh instansi yang ada di Kabupaten Pangkep. Tambah Hengki, ia juga memberikan makanan tambahan untuk anak stunting di Kabupaten Pangkep, dan beberapa dari mereka memberikan secara langsung dan juga ada beberapa yang langsung dikunjungi di wilayah masing-masing. Selanjutnya, mereka juga memberikan santunan kepada anak-anak panti asuhan dan bekerjasama dengan basnas atas arahan Bapak Bupati Kabupaten Pakajekne, dan dilanjutkan dengan doa bersama di Masjid Nurul Iman Kodim 1421 Pangkep. Dandim berharap, semoga TNI selalu menjadi bagian dari semua komponen bangsa khususnya di Kabupaten Pangkep. Kami, Kodim 1421 Pangkep, melaksanakan rangkaian acara dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-77 Kedentara Nasional Indonesia. Adapun kegiatan hari ini, kami awali dengan melaksanakan jiarah ke teman makam pahlawan, dan dilanjutkan dengan melaksanaan donor darah yang sedang berlangsung, di mana donor darah ini kami targetkan minimal 100 orang. Dan ini melibatkan seluruh instansi yang ada di Kabupaten Pangkep, seperti dari Polres, kemudian BPPD, Dinas Perhubungan, dan OPD-OPD lain di jajaran Kabupaten Pangkep. Kami juga melaksanakan pemberian makanan tambahan untuk anak stunting di daerah Pangkep. Tadi ada beberapa perwakilan yang kami serahkan di Kodim langsung, kemudian ada beberapa yang langsung didatangi di wilayah Oramil, jajaran Kodim 14 ke Pangkep. Selanjutnya, kami juga melaksanakan pemberian santunan kepada anak-anak pakti hasuan yang kami kerjasamakan dengan Basnas Kabupaten Pangkep atas arahan Bapak Bupati, termasuk juga pemberian makanan tambahan, anak stunting. Kami juga mendapatkan dukungan berkat kerjasama dengan Basnas Kabupaten Pangkep. Kegiatan rangkaian acara hari ulang tahun EI ke-77 tahun 2022 ini akan dilanjutkan besok hari, yaitu puncaknya melaksanakan upacara peringatan hari ulang tahun di Tribun Cipramas, dan insya Allah pada tanggal 7 akan dilaksanakan jalan santai bersama di Tribun Cipramas. Kami mohon luar restu, semoga TNI selalu menjadi bagian dari semua komponen bangsa, khususnya di Kabupaten Pangkep ini, bersinergi, solid, dan mohon dukungan. Semoga kami selalu tetap menjadi profesional dalam melaksanakan tugas-tugas, selalu di hati dan dicintai rakyat. Demikian, Jirgahayu TNI. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Pangkep TV. Jirgahayu TNI, TNI Kaya Tia!